Panen buah kurma merah di kawasan Kungkwan, Miaoli, petani segera memetik hasil panen. Kurma yang dipetik adalah kurma yang lebih berwarna merah untuk menjaga kualitas kurma yang dijual. Kecamatan Kungkwan di Miaoli merupakan satu-satunya kawasan Taiwan penghasil kurma. Lahan seluas lebih dari 60 hektare, ada lebih dari 300 petani, 5 sif pemasaran, nilai produksi tahunan mencapai lebih dari 1 miliar. Mampu menghasilkan produksi bernilai tinggi karena upaya keras dari petani lokal. Selain itu mengupayakan strategi pemasaran agar peluang bisnis kurma berkembang. Ada es krim, coklat, dan es rasa kurma. Buah kurma dapat dimakan mentah dan diolah menjadi makanan kering. Makanan apapun dapat dipadukan dengan kurma, menjadi sebuah modifikasi untuk produk baru berbahan kurma. Saat ini sedang dikembangkan oleh petani kungkwan di Miaoli agar masyarakat semakin banyak cara baru mengkonsumsi kurma. Kurma bagaikan permata merah menjadi produk andalan.